selamat datang di channel rata kawati senonamayewa channel yang berisi video-video tentang matematika tentang youtube dan juga selamat datang di channel saya tulisannya suku rata kawati senonamayewa di video saya yang ke 1079 ini saya akan membahas mengenai banding ya jadi disini ada beberapa banding yang akan saya bahas tapi tidak semuanya ya tapi banding yang dibahasinnya banding saya membuat judul banding hanya untuk youtuber tidak bersalah banding-banding yang dimaksud antara lain yang pertama ini adalah banding atas penghentian channel atau akun ini di aturan resminya di support.google.com garis mereng youtube garis mereng ansur garis mereng 2802168 tanda tanya hl smart nid disini untuk banding ya penghentian akun atau penghentian channel akibat melanggar perdoman komunitas disini ada kalimat seperti ini jika merasa yakin bahwa channel tidak seharusnya dihentikan jika merasa yakin bahwa channel tidak seharusnya dihentikan anda dapat mengajukan banding menggunakan formulir ini jadi kalau teman-teman yakin ya tidak seharusnya dihentikan artinya teman-teman itu tidak melanggar aturan kalau melanggar aturan kan seharusnya memang dihentikan tapi kalau tidak melakukan pelanggaran seharusnya tidak dihentikan tidak seharusnya dihentikan berarti tidak melakukan pelanggaran jika teman-teman yakin, dapat diartikan seperti itu ya tidak melakukan pelanggaran, ajukan banding jadi kalau teman-teman tidak bersalah boleh ajukan banding itu penghentian channel atau penghentian akun akibat melanggar perdoman komunitas kita lihat hak cipta disini juga ada kalimat yang diartikan serupa jika channel dihentikan karena ada klaim pelanggaran hak cipta dan menurut anda klaim tersebut tidak benar berarti teman-teman menganggap kalau teman-teman seharusnya tidak dapat klaim, itu artinya teman-teman menganggap tidak melakukan pelanggaran juga kan, kalau melakukan pelanggaran kena klaim, kalau tidak melakukan pelanggaran tidak kena klaim, kalau tidak bersalah ya tidak kena klaim intinya seperti itu jadi itu banding-banding ini itu dua-duanya itu apa ya hanya untuk youtuber yang tidak bersalah seperti yang saya tulis di judul itu ya hanya untuk youtuber yang tidak bersalah nah kita lihat lagi yang ketiga traffic tidak valid nah ini ada di support di google.com garis miring youtube garis miring answore garis miring 57153 tanda tanya hl sama dgn id nah disini juga ada mengenai bandingnya di mana nah ini jika menurut anda keputusan ini salah jika menurut anda keputusan ini salah jadi keputusan youtube untuk menganggap teman-teman terkena traffic tidak valid itu salah dan jika anda dapat meyakinkan kami bahwa traffic tidak valid tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian anda intinya kalau teman-teman yakin kalau teman-teman itu tidak bersalah intinya kan kayak gitu anda atau anda dapat mengajukan banding intinya kalau teman-teman yakin tidak bersalah tidak melakukan pelanggaran nah itu boleh mengajukan banding inti dari tiga ini yang pertama tadi penghentian channel atau akun akibat melakukan pelanggaran pelanggaran komunitas yang kedua penghentian channel atau akun akibat pelanggaran hak cipta kalau tadi pelanggaran komunitas hak cipta kemudian sama traffic tidak valid nah tiga-tiganya itu menyebutkan bahwa yang intinya itu banding ini itu hanya untuk youtuber-youtuber yang tidak bersalah tetapi malah terkena sangsi tidak bersalah tapi kena sangsi nah disuruh mengajukan banding itu artinya apa ini pihak youtube itu memberikan solusi ketika suatu saat atau mungkin terjadi namanya kesalahan sistem tetapi kalau untuk yang melanggar itu disini tidak ada penjelasannya yang melanggar itu boleh ajukan banding atau tidak itu tidak ada penjelasannya tapi kalau sepemahaman saya kalau ini benar-benar dibaca dan dibahami seharusnya yang melanggar itu tidak usah melakukan banding tidak perlu seharusnya seperti itu bukan tidak perlu ya tapi apa ya sebenarnya dari pihak youtube sendiri ini itu ditujukan untuk yang tidak bersalah banding ini ditujukan untuk yang tidak bersalah tetapi malah kena sanksi kalau bersalah dan kena sanksi itu memang aturan dari youtube memang seperti itu karena itulah kalau banyak teman-teman yang kesini itu ya yang kemudian tanya-tanya bagaimana caranya banding dan hampir semuanya itu gagal saya saya belum pernah tahu apa namanya yang berhasil mengajikan banding itu yang kesini kemudian berhasil banding kemudian balik lagi apa-apa biasanya itu apa ya para youtuber itu kalau misalkan masalahnya beres itu banyak yang misalkan punya masalah kemudian datang kesini dapat solusi dan masalahnya beres biasanya itu datang kesini lagi terima kasih tapi yang itu biasanya masalah kadang monetisasi apa namanya masalah teguran satu kali teguran atau apa kadang itu nah tapi kalau yang untuk penghentian penghentian ini itu saya belum pernah dapat terima kasih dari youtuber lain kemungkinan mereka gagal kemungkinan kalau berdasarkan ini mungkin kalau saya pakai persentase mungkin ketika youtuber bersalah itu mengajukan banding maka bisa dipastikan hampir bisa dipastikan hampir 99,99% pasti akan ditolak kecuali yang memang benar-benar tidak bersalah karena formulir formulir ini formulir banding ini itu ditujukan untuk orang-orang yang atau youtuber youtuber yang tidak bersalah tetapi kena saksi lalu jika ada pertanyaan seperti ini lalu kenapa saya itu membuat video-video banding saya itu membuat video-video tentang banding cara mengajukan banding alasannya yang pertama itu adalah karena banyak yang bertanya bagaimana cara mengajukan banding banyak yang nanya kemudian banyak yang minta dibuatkan videonya cara mengajukan banding itu banyak sekali yang minta seperti itu saya buatkan karena nambah-nambah id buat saya sendiri nambah video kemudian alasan berikutnya untung-untungan kalau saya alasannya untung-untungan jadi kalau teman-teman memang di resminya ini kan intinya di aturan resminya itu kalau tidak bersalah dan terkena sanksi suruh mengajukan banding tetapi kalau teman-teman bersalah dan mengajukan banding itu kalau buat saya teman-teman coba saja tidak masalah untung-untungan walaupun kemungkinan bisa gagal untung-untungan saja kita tahu malah apa namanya pihak youtube karyawan youtube ketika ngecek itu ternyata malah kurang teliti atau gimana itu namanya manusia yang ngecek manusia kadang atau sistem kadang salah untung-untungan jadi untung-untungan kita tahu sistemnya atau yang ngecek itu yang apa namanya yang ngecek bandingnya itu keliru dan teman-teman berhasil menyelamatkan itunya apa namanya channelnya lagi komunitasnya lagi nah untung-untungan menurut saya itu gitu alasan yang lain kemudian alasan berikutnya saya membuat apa namanya video-video tentang banding itu agar suatu saat ketika teman-teman ada yang terkena kasus sesuai dengan ini ya di aturan ini teman-teman itu ada misalkan ada teman-teman yang youtuber yang dia tidak melakukan pelanggaran sama sekali tapi malah terkena sanksi nah pakai cara ini kan sesuai dengan aturannya kan disuruh ngajukan banding nah teman-teman bisa nonton di saya cara mengajukan banding itu kan kemungkinan keberhasil sesuai dengan apa yang disebutkan di aturan ini alasannya kurang lebih begitu ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini inti dari video ini sekali lagi saya ulangi banding itu hanya untuk youtuber yang tidak bersalah menurut aturan resminya itu seperti itu jadi ketika ada youtuber yang tidak bersalah terkena sanksi maka ajukan banding youtuber yang bersalah dan terkena sanksi itu sudah itu sudah apa namanya sudah sesuai harusnya itu memang sudah sesuai namanya melakukan pelanggaran kena sanksi itu sudah sesuai tapi ketika teman-teman yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan pelanggaran dan terkena sanksi dan mau ngajukan banding buat coba-coba untuk untungan juga tidak apa-apa tapi jangan terlalu berharap berhasil karena memang melanggar kalau tidak melanggar berharap kalau melanggar sudah untung-untungan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share penyikian lonceng berikan komentar positif video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar jangan komentar jangan komentar jangan komentar jangan komentar jangan komentar menuju yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan melakukan pelanggar youtube terima kasih sudah melanggar video saya sampai selesai